WandaVision Masih menampilkan Elizabeth Olsen sebagai Wanda Maximoff dan Paul Bettany sebagai Vision Episode kelima ini kembali menampilkan Pocket Reality Wanda yang kali ini sudah punya nama Dan mengadaptasi sitkom era tahun 1980-an Sebelum kita melangkah lebih jauh kita harus kasih spoiler warning terlebih dahulu Buat kalian yang belum sempat menyaksikan episode terbaru yang sudah tayang eksklusif di Disney Plus Hotstar Linknya untuk nonton ada di kolom deskripsi ya Episode ini kembali menampilkan sitkom era tahun 1980-an Family Ties Sama seperti episode-episode sebelumnya Opening yang digunakan sangat terinspirasi dari sitkom yang bercerita seputar keluarga kitten tersebut Tampilan disesuaikan dengan tahun sitkom dan juga sepertinya ini terinspirasi dari Full House Sebelum opening, WandaVision kelihatan kesulitan menenangkan bayi kembar mereka Meski sudah berupaya memberikannya Dot Yang dikira Vision untuk melindungi telinga dari gangguan kebisingan yang tentu saja itu adalah kelakarnya Detail menarik, Wanda tidak mampu mengendalikan The Twins dengan kekuatannya sendiri Bahkan The Twins seperti yang sudah dispekulasikan bisa menua dengan cepat Dan bahkan sesuka hatinya Sama seperti usia kehamilan Wanda yang hitungannya juga hanya sehari Dalam scene ini, Vision juga mencoba menenangkan anaknya dengan membacakan buku Darwin The Descent of Man Udah pada tau kan isi buku itu apa? Ini tentu saja lelucon Ketika mereka berdua berusaha menenangkan Billy dan Tommy Wanda mengenang masa-masa ketika mereka bersama-sama sama seperti di Avengers Infinity War Lalu Agnes kembali datang bertamu di saat yang tidak tepat Dan membuat Vision menutupi wajahnya untuk berubah ke bentuk manusia Dari sini saja sudah menunjukkan keanehan di mana bantal sofa bukan solusi yang bagus dong untuk bersembunyi Dan coba lihat tatapan Agnes Dia melihat Vision yang sedang berubah bentuk ke wujud manusianya Kejanggalan tidak berhenti di situ Coba perhatikan baik-baik di sofa Ada dua bantal yang lain sendirian warnanya Merah dan biru Yang kita tahu merah itu identik dengan Wanda Dalam sitkom era tahun 1980-an ini Kita justru bisa menemukan dominasi warna merah dan biru Entah ini apakah memiliki arti tersembunyi atau tidak Yang jelas Ini merupakan sebuah petunjuk kehadiran Quicksilver Karena biru itu adalah warna yang identik dengan Quicksilver alias Pietro Maximoff Baik itu di komik maupun di Marvel Cinematic Universe Ada percakapan lain yang juga misterius Ketika Agnes mengatakan Apa maksudnya kata again Berarti dia sudah pernah berbuat sesuatu kepada si kembar sebelumnya Nah ini sudah bukan suspek lagi Agnes adalah impostor Dia kemungkinan besar dan hampir bisa dikatakan 90% adalah Agatha Harkness Yang membuat dan memanipulasi Wanda untuk melahirkan The Twins Di komik dia adalah gurunya Wanda yang memang sering memanipulasi Wanda juga Agnes juga kembali menyebut nama Ralph yang masih menjadi misteri sampai dengan episode ini dirilis Dan masih banyak yang meyakini kalau Ralph itu adalah Mepisto Keanehan berikutnya perhatikan tingkah Agnes untuk menerangkan The Twins Vision sendiri menyadarinya tapi tentu saja tidak menyukainya Sementara Wanda merasa tidak ada yang aneh Inilah yang semakin menguatkan dugaan kalau Wanda memang sedang dimanipulasi Vision kembali menyadarkan dan mempertanyakan apa yang telah dilakukan oleh Agnes kepada Wanda Sementara Wanda berusaha mati-matian membela dan melindungi Agnes Agnes bahkan tidak merasa terkejut ketika melihat perubahan tiba-tiba The Twins Yang bertambah besar dengan secepat kilat Episode kelima ini terasa sangat kental dengan inspirasi cerita dari Dark Scarlet Witch Yang diambil dari Comic Avengers West Coast Di buku tersebut, petunjuk pertama bahwa ada yang salah dengan Wanda Adalah bagaimana si kembar menghilang ketika pandangannya tidak mengarah ke mereka Ini seringkali terjadi ketika Agnes mengasuh si kembar Dan kemudian kepribadian Wanda akhirnya perlahan bergeser menjadi jahat Yang sepertinya akan mulai kita lihat sejak episode ini Oh iya, outfit yang digunakan oleh The Twins ini juga merupakan outfit yang sangat kental dengan sumber asli buku komiknya William nantinya akan menjadi weekend yang menggunakan hex yang menyukai warna merah Sementara Tommy menyukai warna hijau Lalu di opening credit title, kita akhirnya bisa melihat kenangan Wanda ketika masih kecil Dia adalah gadis kecil yang tumbuh dewasa di Sokovia Di fotonya terlihat mural graffiti tulisan Sokovia Tapi ada yang aneh, Vision juga punya masa kecil Bagaimana mungkin? Nah inilah yang dimaksud oleh Monica Rambeau Bahwa Wanda sebenarnya sedang menulis ulang realitas Vision sendiri adalah Synthesoid yang baru lahir di Avengers Age of Ultron Praktis, kita bisa menarik kesimpulan kalau Vision disini adalah Vision yang baru Kita akan menemukan petunjuk lainnya lagi nanti Berikutnya pertemuan pertama Darcy Lewis, Jimmy Woo dan Monica Rambeau Dimana Darcy mengaku ngefans dengan Monica Jadi bisa disimpulkan kalau Monica di timeline ini sudah menjadi sosok yang terkenal Dan mungkinkah disini dia sudah memiliki kekuatannya sebagai foton Dalam komik, Monica memang memiliki kekuatan supernya sendiri Dan bahkan sempat menggunakan codename Captain Marvel Kemungkinan tersebut ada ketika melihat hasil pemindaian dirinya tidak menunjukkan apa-apa di layar Mungkinkah dia sudah mendapatkan kekuatannya setelah terlempar dari realitas Wanda Sementara ketika Sword sedang melakukan briefing Jimmy Woo memperkenalkan backstory Wanda Dimana kedua nama orang tuanya disebut menjadi korban serangan udara di Sokovia Dalam komik, Wanda dan Pietro adalah anak dari Magneto Ada teori yang mengatakan kalau Magneto kemungkinan akan hadir di MCU melalui cara ini Dimana Magneto membersarkan sendirian kedua anak kembarnya itu Setelah ditinggalkan oleh istrinya, lalu menitipkan Wanda dan Pietro kepada warga Sokovia Yang akhirnya dianggap sebagai orang tua kandung mereka Kalau merujuk ke kisah aslinya sendiri sebenarnya Quicksilver dan Scarlet Witch itu adalah awalnya Anak-anak Romani dari orang tua Romani yaitu Django dan Maria Maximoff Namun Marvel Comics mulai mengutakatik sejarah dan backstory mereka Sehingga diakini kalau mereka sebenarnya adalah anak dari Magneto dan istrinya yaitu Magda Taylor Hayward sendiri adalah pria yang tidak pernah saya percayai sejak awal kemunculannya di episode keempat kemarin Tiba-tiba menyebut Wanda sebagai korban Hydra Sementara Jimmy Woo tidak berniat untuk menceritakan kisah tersebut Atau jangan-jangan memang Hayward ini adalah penyusup Hydra Karena ada begitu banyak pengetahuan yang sebenarnya dia kuasai Di episode sebelumnya, dia sempat memotong pembicaraan Darcy Lewis ketika menyebut CMBR Dan kali ini kembali dia memotong pembicaraan dengan menyebut Wanda sebagai korban percobaan Hydra Tidak berhenti di situ, di layar memperlihatkan scene Wanda ketika melakukan misi bersama dengan Kapten Amerika dan timnya dalam film Kapten Amerika Civil War Kita juga bisa melihat detail kemampuan Wanda yaitu Nortelectric Interfacing, Telekinetic dan Manipulasi Mental Serta Jimmy Woo juga menjelaskan kekuatannya bertambah setelah eksperimen yang dilakukan oleh Hydra melalui Baron Von Stryker Artinya sebelum eksperimen tersebut, Wanda sebenarnya sudah punya kekuatan dong? Apakah ini menjadi awal mula perkenalan Mutants yang sebenarnya justru dirahasiakan oleh pemerintah maupun FBI? Yang menarik, Hayward menanyakan nama alias Wanda kepada Jimmy Di MCU, Wanda memang belum memiliki nama alias atau nama alter ego-nya, yaitu Scarlet Witch Mungkin saja ini adalah awal Wanda akan mendapatkan nama alter ego-nya tersebut Setelah itu, Hayward berusaha menggiring opini kalau Wanda adalah antagonis Dengan menyinggung Wanda sebagai pembelot terhadap Sokovia Accords Lalu memperlihatkan kehancuran gedung di Kapten Amerika Civil War yang diakibatkan oleh kekuatan Wanda Hayward cukup pintar untuk memanfaatkan momen Kapten Amerika Civil War untuk memframing Wanda sebagai antagonis alias teroris Namun jelas ditolak oleh Monica Rambeau Di sini juga akhirnya ketahuan kalau berkas cahaya merah yang melindungi tubuh Monica Rambeau ketika terlempar keluar dari pocket reality Ternyata sengaja untuk melindungi dirinya Dan juga kubah pelindung realitas tersebut dianggap sebagai kubah karantina Agar tidak semakin banyak orang yang terjebak di dalamnya Tidak cukup sampai di situ saja, Hayward memperlihatkan file video di fasilitas SWORD Yang memperlihatkan Wanda menerobos masuk ke sana untuk mengambil jasad Vision Pertanyaannya apa yang sedang dilakukan oleh SWORD terhadap jasad Vision Yang jelas, jasadnya tidak utuh, melainkan terlihat di preteli Nah, semakin kuat dugaan kalau SWORD sedang melakukan eksperimen tersembunyi atau rahasia untuk menghidupkan Vision Namun mencoba mencari sumber tenaga alternatif selain Mind Stone Dan kemungkinan itu menggunakan salinan pola otak Wonder Man Sama seperti yang ada dalam buku komik Teori yang sudah pernah kita bahas juga Dan semakin mendekati kebenaran nih kayaknya Apa? Apalagi ada petunjuk tersembunyi tentang Grim Reaper di WandaVision ini di episode sebelumnya Lalu akhirnya kita beneran bisa melihat Sparky Untuk detail yang satu ini juga sudah pernah kita bahas di video sebelumnya Kehadiran Sparky di MCU menyisakan misteri juga Yang mana Agnes mengetahui kalau Billy dan Tommy berniat memelihara anjing ini Nama Sparky sendiri diusulkan oleh Agnes Berikutnya, Darcy Lewis juga menyebut kubah pelindung Westview dengan nama Hex Nah, dalam komik kekuatan Wanda alias Scarlet Witch untuk membuat realitas secara acak disebut dengan Hex Power Juga ada callback untuk final battle di Avengers Endgame Ketika Monica Rambeau menyebut kekuatan Wanda bisa saja membunuh Thanos sendirian Selain menyinggung hal tersebut, Jimmy Woo juga membahas mengenai peran Captain Marvel Lalu disambung oleh Darcy yang menyebut kekuatannya juga berasal dari Infinity Stone Sama seperti Wanda Namun menarik melihat reaksi dan tanggapan dari Monica Rambeau yang enggan membahas mengenai Captain Marvel Sepertinya ada masalah yang terjadi antara Monica Rambeau dan Carol Danvers Meskipun Monica tahu kalau Carol Danvers itu adalah sahabat baik ibunya, Maria Rambeau Nanti akan kita cari tahu ada masalah apa di antara mereka berdua di Lambetura Ada hal menarik lainnya ketika Monica Rambeau berusaha mencoba untuk mencari tahu tentang kostum yang digunakannya ketika keluar dari Hex Reality Ternyata bahan dari kostum tersebut merupakan bahan yang sama dengan kostum yang digunakan oleh Monica Rambeau ketika terhisap masuk ke dalam realitas Wanda Itu merupakan efek dari Warping Reality Dimana semua yang terjebak dalam realitas tersebut ketika keluar maka akan meninggalkan wujud yang sama ketika berada dalam realitas tersebut Jadi meskipun yang dilihat dalam realitas sitkom Wanda adalah palsu Semua korban yang berada di sana merasakan situasi yang nyata Dan itu akan ikut terbawa ketika mereka nantinya keluar dari Westview Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, kalau Monica Rambeau bisa keluar dari realitas tersebut dengan wujud terakhirnya di sitkom era tahun 70an Maka itu berarti Vision bisa keluar dari sana dengan wujud yang sama dan nyata Bahkan Billy Kaplan dan Tommy Shepard yang dilahirkan dengan sangat tidak normal Sangat mungkin menjadi entitas hidup ketika keluar dari realitas Wanda Hal menarik lainnya, Vision entah bagaimana caranya ternyata bisa membangkitkan dan membebaskan orang-orang yang berada di bawah pengaruh mantra Hex Meskipun itu hanya sesaat Dan kekuatan ini berhasil dibuktikan kepada Norm yang membuat kepribadian aslinya ternyata muncul Dalam keadaan tertekan dan seperti yang sudah kita bahas ketika breakdown episode pertama, mereka ternyata sedang minta tolong Sekilas memang terasa aneh ketika seluruh karyawan kantor Vision Ikutan membaca email bersama-sama yang juga terlihat sama seperti kalimat For the Children di episode kedua Lagi-lagi mereka terdengar sedang memantrai Vision Lalu membuat Vision tersadar dan bahkan tiba-tiba mendapatkan kekuatan untuk membuat Norm tersadar dari kehidupan palsunya di Westview Yang membaca email ini semuanya adalah laki-laki Para wanita yang ada di Computational Service Incorporation ini tidak ikutan membaca email tersebut Petunjuk lainnya, Norm mengatakan dia berada dalam pengaruh seorang wanita dan Vision harus menghentikannya Tentu saja tidak ada yang bisa Vision curigai selain Wanda yang memiliki kekuatan sihir dan mampu memanipulasi pikiran orang yang dihadapinya Tapi apakah benar itu Wanda? Dugaan Vision ini langsung terbantahkan di ending episode kelima ketika Vision dan Wanda bertengkar Wanda mengakui bukan hanya dirinya yang memiliki kendali atas Westview Dan bahkan dia juga tidak bisa mengingat sejak kapan Westview ini ada Karena pihak yang dicurigai adalah seorang wanita Maka tidak lain yang satu lagi harusnya Agatha Harkness Dan melihat kejanggalan yang kita dapatkan dari sejak awal episode 5 ini Maka Agatha Harkness adalah Agnes Karena dia sama sekali tidak terkejut dengan hal-hal anomali yang terlihat sangat aneh di mata manusia biasa Ketika Sword mengirimkan drone yang ternyata memiliki senjata Wanda menghentikannya dan secara mengejutkan bisa keluar dengan begitu santainya dari Westview Ini membuktikan bahwa dia sebenarnya sadar tentang apa yang berada di luar Westview Setelah mengancam seluruh aparat dari Sword termasuk Monica Rambeau Wanda akhirnya kembali masuk ke dalam Westview Dan Wanda memperkuat kubah pelindung yang mengelilingi Westview ini Adegan ini juga sepertinya merupakan sebuah callback yang kelihatan terinspirasi langsung Dari adegan di film X-Men pertama ketika polisi berusaha menjatuhkan Magneto Sama hal yang seperti Wanda dia menggunakan kekuatannya terhadap senjata mereka Lalu menyebabkan senjata tersebut malah membidik ke polisi sendiri sebelum dia kabur Dengan mempertimbangkan scene ini Maka mungkin saja memang Magneto sudah diatur untuk hadir di MCU Dan akan diakui sebagai ayah dari Wanda dan Pietro Monica Rambeau berinisiatif mengirimkan drone yang bisa menembus kubah The Hacks Lalu melihat Wanda dan berusaha berkomunikasi Sama halnya dengan yang dilakukan oleh Jimmy Woo di episode sebelumnya Dengan media yang berbeda Sayangnya gagal setelah Wanda murka Monica kehilangan kendali atas dronenya yang sebenarnya bukan karena pengaruh kekuatan Wanda Melainkan kemungkinan besar sengaja diambil alih diam-diam oleh suruhan Hayward Kekuatan yang digunakan kemungkinan besar hanya untuk melindungi dirinya dan keluarganya Yaitu Billy dan Tommy dari serangan drone Sebelum Monica Rambeau mengetahui kalau drone tersebut bersenjata Hayward memberikan kode kepada anak buahnya untuk mengambil alih kendali atas drone tersebut Hal ini semakin membuktikan kalau Hayward bukanlah berada di sisi protagonis Di luar Westview kita juga bisa kembali melihat Wanda yang selama ini kita kenal Mulai dari outfit, kekuatan sampai kepada aksen berbicaranya Kegilaan Wanda semakin menjadi ketika Monica berusaha meyakinkan dirinya adalah sekutu Dan berusaha menawarkan bantuan Namun Wanda meyakini bahwa dia telah memiliki apa yang dia inginkan Dan tidak akan membiarkan orang lain mengambilnya kembali Ini merupakan kalimat respon dari kekesalan Wanda terhadap Thanos di Avengers Endgame Yang hilang dari episode keempat adalah iklan Nah kali ini kita memilikinya kembali Yang memperlihatkan sebuah produk tisu kertas dengan merek Lagos Dengan slogan yang menarik Karena ketika Anda membuat kekacauan Anda tidak bermaksud melakukannya Seperti itu kira-kira translatenya Ini merujuk kepada adegan pembuka dari Captain America Civil War Sama seperti yang diperlihatkan di layar SWORD sebelumnya Ketika Wanda menggunakan kekuatannya untuk menghentikan Crossbone Meledakkan bom di pasar yang begitu rame dengan orang Sementara justru dia ternyata lebih banyak menimbulkan korban warga sipil yang tidak berdosa Akibat dari kekuatannya Dan ini adalah trauma dan indikasi pertama kesedihan Wanda di Westview Yang sebenarnya tidak hanya didorong akibat dari kehilangan kekasihnya yaitu Vision Iklan Lagos juga bisa saja menjadi referensi lain untuk Infinity Stone Sebelumnya kita punya pemanggang roti yang bisa dibilang sebagai perwakilan dari kekuatan atau power Lalu jam tangan yang mewakili time dari Time Stone Lalu ada Hydra Soak yang bentuknya seperti Tesseract yang mewakili Space atau Space Stone Nah sekarang kita punya tumpahan cairan merah yang mungkin saja merifer ke Aether Yang mewakili reality Kini tinggal dua iklan lagi yang harusnya bisa kita lihat Yang akan mewakili mind atau pikiran dan juga soul Berikutnya kita bertemu kembali dengan Dennis the male man Jangan pernah acuhkan scene ini karena ada satu detail penting yang sebenarnya menyeramkan Perhatikan baik-baik kalimat yang keluar dari mulut Dennis Ini merupakan sebuah indikasi kalau dia menyadari apa yang sebenarnya terjadi Dan Dennis juga tahu kalau WandaVision memiliki kendali atas apa yang terjadi di Westview ini Serta tidak ada yang bisa benar-benar pergi dari Westview tanpa seizin Wanda Sparky akhirnya tewas dan ditemukan oleh Agnes Wanda kembali dimanipulasi untuk menghidupkan kembali Sparky Namun Wanda menolak dan membantah tentang kekuatannya yang bisa membatalkan kematian Memang kedengaran munafik tapi sebenarnya tidak Secara harfiah yang dikembalikan Wanda bukanlah manusia Melainkan Sinesoid Dan The Twins itu dilahirkan dengan anomali bukan dikembalikan dari kematian Mungkin pernyataan ini akan dibantahkan di ending yang sangat mengejutkan nanti Tahan dulu nanti akan kita lanjutkan lagi pembahasannya Intinya Wanda untuk saat ini berkata yang sebenarnya Bahwa dia tidak mengembalikan orang dari kematian Di akhir episode kelima akhirnya Vision berusaha melawan realitas yang dia lihat dengan mempertanyakan mengenai kehidupan di luar Westview Maka inilah yang akan membuatnya melawan dan akan berusaha keluar dari Westview seperti yang kita lihat di leak trailer yang telah beredar sebelumnya Namun Wanda akan mati-matian menghalanginya dengan cara menariknya kembali bahkan mungkin akan memperluas radius The Hex sehingga akan banyak orang yang terjebak di dalamnya Wanda sendiri mengakui kalau bukan dirinya satu-satunya yang memiliki kuasa dan kendali atas Westview ini Sementara dia bahkan juga lupa kapan pertama kali Westview ini terbentuk Nah yang kalian tunggu adalah ending yang plot twistnya berkurang bagi saya gara-gara nyasar di konten leak trailer yang sempat heboh minggu ini Kehadiran Evan Peters yang mengakui dirinya sebagai Pietro Maximoff Disambung dengan celetukan Darcy Pertanyaan yang sama juga dengan saya dan bahkan mungkin kalian Nah ayo kita analisa Pietro datang dengan sangat mengejutkan Tampilannya juga memang sangat komik akurat namun ada kejanggalan Pertama dia tidak pernah menyebutkan namanya Meski memberikan clue tentang dirinya kepada Wanda Ingat kejadian Avengers Age of Ultron diketahui hampir semua karakter utama MCU Yang bisa dimanfaatkan untuk memanipulasi Wanda mengenalinya sebagai Pietro Meski dengan wajah yang berbeda Kedua Wanda memang kebingungan mengidentifikasi siapa dia Kalau mereka sodara kembar sudah pasti tidak akan sulit untuk saling mengenali Bahkan ketika Wanda memeluknya wajahnya pun masih kelihatan kebingungan meski bercampur dengan sedih Ketiga Pietro dan Vision tidak saling mengenal Tidak mungkin Karena mereka terlibat dalam satu tim di film Avengers Age of Ultron Kalau Vision yang tidak mengenali Pietro mungkin saja wajar Kalau dia menggunakan pola otak karakter lain yang sekaligus menjawab kenapa Vision tidak bisa mengingat masa lalunya sebelum berada di Westview ini Karena dia memang bukan Vision yang dulu meski jasadnya kembali Dari sini kita bisa berspekulasi dengan cepat Kalau mungkin saja dia adalah karakter lain yang menyamar menjadi Pietro Mephisto memiliki kemampuan tersebut Dengan sedikit pengetahuan mengenali Wanda dan sekelilingnya penyamarannya akan sempurna Kecurigaan ini semakin berlanjut di leak trailer Pietro membuat Wanda marah dan menghajarnya Setelah menyebut Vision bisa saja mati dua kali Artinya Pietro tahu kalau Vision itu pernah mati Bagaimana mungkin? Sementara Pietro sebenarnya sudah tewas lebih dulu di Avengers Age of Ultron Sementara Mephisto tentu tahu akan hal ini Entah bagaimana caranya? Baca koran kah? Internet kah? Akun gosip kah? Teori yang terlalu spekulatif juga tidak bisa kita kesampingkan Bagaimana kalau ini adalah Pietro dari X-Men Universe Yang berarti pintu multiverse telah ditembus Entah bagaimana caranya Pietro terjebak di realitas Westview ini Ingat MCU sudah memastikan Wanda Vision ini akan terhubung langsung dengan Doctor Strange in the Multiverse of Madness Dan juga Spider-Man ketiga yang akan mengeksplore multiverse Sementara Spider-Man juga mengumumkan akan mengembalikan Jemmy Fox sebagai Electro Dan Alfred Molina sebagai Doctor Otto Octavius Yang notabene berasal dari dua universe berbeda dengan MCU Maka kemungkinan Pietro dari X-Men Universe pun sangat terbuka lebar Ingat di lokasi pinggiran New Jersey ini sedang terjadi anomali energi radiasi yang sangat besar Yang secara teori harusnya bisa menjadi lubang pertemuan universe utama dengan universe lain Universe lain merupakan dunia yang sama dengan universe utama Bentuknya pun sama Maka dengan energi CMBR yang levelnya sangat besar bisa saja membuat Wanda menghancurkan barier multiverse Sehingga banyak karakter dari realitas lain yang bisa masuk ke MCU Dan inilah yang akan membawa Doctor Strange untuk hadir membetulkan kerusakan tersebut Sekali lagi semakin kuat dugaan kalau ini adalah jalan yang paling pas untuk digunakan oleh MCU Menghadirkan Mutant Sama seperti konten kita yang sebelumnya Apakah di sini Magneto akan kembali? Ingat Pietro Maximoff dari X-Men Universe telah mengetahui kalau Magneto alias Eric Lancer adalah ayahnya Maka dia bisa saja menceritakan hal tersebut kepada Wanda yang membuatnya malah semakin lepas kendali Untuk mencari kebenaran mengenai asal-usul dan latar belakang kehidupannya Utamanya mengenai ayahnya tersebut Tapi jangan pernah percaya dengan teori liar tersebut kalau belum menyaksikan langsung episode terbarunya nanti WandaVision di Disney Plus Hotstar Universe itu dia breakdown dan analisis detail yang kita dapatkan di WandaVision episode kelima yang sangat mengejutkan dan membuat orang semakin excited ini Sampai ketemu lagi di episode ke-6 Terima kasih buat kalian yang sudah menonton Dan juga terima kasih buat kalian yang sudah bergabung di membership community It's time for me to sign out My name is Eka Stay safe And until next time